Pemirsa Rumah Sakit, Penyakit dan Infeksi RSPI Sulianti Saroso kembali menerima satu lagi pasien dengan pengawasan atau PDP COVID-19 yang disolasi. Sementara itu seorang pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan Jumat malam. Hingga Sabtu sore, RSPI Sulianti Saroso masih mengisolasi 16 pasien. Di antaranya 9 orang pasien positif COVID-19 dan 7 pasien dalam pengawasan. 3 dari 9 pasien positif COVID-19 hingga saat ini masih menggunakan ventilator. RSPI juga melakukan penambahan ruang isolasi sebanyak 26 kamar. Nantinya ruang isolasi ditargetkan mencapai 90 kamar untuk penanganan COVID-19. Sudah ada antrian di IGD yang akan siap masuk dan juga ada yang pulang loh. Ada yang positif sembuh bro, kemarin pulangnya tadi malam. Jadi yang positif sembuh satu. Ya saya gak usah sebutin namanya Alhamdulillah padahal usianya udah tua tapi sembuh. Dan satu dan sudah masuk lagi. Yang tetap ventilator masih tiga ya kan. Jadi total ada berapa Pak yang masih di rawatan? Masih 16 berarti. Kalau kapasitasnya Pak di Sulianti Saroso ini bisa menampung berapa? Sekarang 26. 26 dan nanti sampai 90. Tapi nanti bertahap ya. Karena kan butuh tenaga, butuh alat pelindung diri. Bantu dong wartawan untuk siapa yang mau mendonasikan alat pelindung diri. Karena kita betul-betul membutuhkan. Karena tanpa alat pelindung diri tidak bisa bekerja dokter maupun para petugas kesehatan yang lain. Kalau selain APD ada keperluan obat atau logistik lainnya semua masih cukup? Enggak ya, masih cukup. Berarti untuk yang merawat satu pasien itu benar ya Pak? Harus 20 set. Iya betul. Tahu gak yang 20 set itu? Dokter, perawat, tugas. Dan itu kan tiga sip. Pagi, siang, sore gitu. Banyak ya. Dan mahal kan. Barangnya enggak ada.